Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 telah diatur berbagai ketentuan bagi bakal calon legislatif yang ingin mendaftarkan dirinya pada pemilu 2019 mendata. Salah satunya adalah pejabat maupun pegawai BUMN dan BUMD yang gajinya berasal dari APBN dan APBD harus mengundurkan diri dari posisi jabatannya terlebih dahulu apabila ingin mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif di pemilu 2019 mendata. Jabatan tersebut seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati, ASN, TNI, Pori, Kepala Desa maupun Aparag Desa. Komisioner Divisi Teknis KPUD Tabalong Abdillah mengatakan bakal calon legislatif yang memiliki jabatan tersebut harus melampirkan surat pernyataan pengunduran dirinya dalam dokumen persyaratan yang diserahkan ke KPUD. Apabila dalam satu partai ada dokumen bacalek yang tidak lengkap, maka KPUD akan mengembalikan seluruh dokumen bacalek di partai tersebut. Jika satu parpol ada bakal calon satu orang saja yang tidak lengkap, maka dokumen seluruh calek dalam parpol tersebut kami kembalikan. Akan kita bikinkan berita acara pengembalian. Tetapi jika dokumen bacalek dalam satu parpol itu dinyatakan lengkap, akan kita buatkan tanda terima pendaftaran. Tidak sampai di situ, Abdillah menjelaskan untuk sampai ke tahap ditetapkannya bakal calek sementara, bakal calek yang masih aktif menjawab tersebut harus melampirkan tanda terima bahwa surat pengunduran dirinya tengah dalam proses penyelesaian. Sehingga ketika satu hari sebelum ditetapkan sebagai calek tetap, maka wajib melampirkan SK pemberhentian. Karena apabila tidak melampirkan, maka bakal calek tersebut ditetapkan statusnya menjadi tidak memenuhi syarat.